Terima kasih telah menonton! Mau mikirin apa sih sampe ga dengerin aku kayak gini? Engga, gapapa kok. Mau mikirin kerjaan ya? Kamu belum dapet kerja? Gini deh, kamu mau ga kerja di perusahaan papa aku? Gajinya gede lo. Dan aku bisa minta ke papa untuk kasih kamu posisi yang bagus. Daripada kamu lenteng ngantung kayak gini ga jelas nyari kerjaan. Makan? Aku ga perlu kerjaan dari kamu. Apalagi dari papa kamu. Aku ga mau nama masalah baru. Udah sampe rumah. Cicit eh ya, seharian ikut papa di kantor ya. Mau belajar bisnis kayak papa ya? Ya. Tadi nemenin kerja ya, seharian di kantor ya. Ya ikut meeting ya tadi ya. Ga rewel kan? Ya, rewel kalo jauh dari tuhan muda Yang. Nah ya kan maunya nempel terus. Sampai ikut meeting loh Yang. Oh pinter ya. Mau digendong sama Yang? Yuk. Papa capek katanya. Tunggu. Tunggu. Ya, ga usah. Oh pegel ya. Untuk tuhan muda. Kalo sama Yang, dia ga nangis. Tadi nangis terus? Iya. Kalo sama tuhan muda, kayaknya Naya kan ngerjain tuhan muda deh. Maksud kamu apa? Aku ngomong kayak gitu. Anak sih ngerjain saya gitu. Engga tuhan. Om David jahat. Tuh, Om David mukanya jelek. Tuh, jelek tuh. Tuh, muka jelek ya. Muka jelek gitu. Em, aku ke dalam dulu ya. Tuh, tasnya taruh aja di kamar naikah. Siap. Cicit eyang dibawa ke kantor sama papanya. Iya. Ga rewel ya. Mbak. Iya bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau minta tolong ini soal anak saya, Sarah. Oh jadi ibu ini ibunya Sarah ya? Iya. Kenapa sih dari kemarin banyak banget yang nyariin Sarah? Kan udah saya bilang Sarah itu dari Sain. Iya mbak, saya tau. Anak saya udah risen. Ya, siapa tau nanti anak saya ada datang kesini. Saya mau minta tolong. Kasih surat ini ke anak saya. Bilang kalau itu dari mamanya. Yaudah bu, nanti saya akan kasih suratnya. Makasih ya mbak. Ya, sama-sama. Aku rasa udah cukup kemarin kita punya banyak masalah. Mendingan aku cari kerjaan sendiri aja deh. Nyo. Mau mana? Kok pergi sih? Nih. Jangan pergi dong. Baru kamu nyampe. Nat, Nat, lepas. Mau kamu apa sih sebenernya? Yaudah-yaudah kamu duduk dulu. Dengerin aku ngomong dulu sebentar. Ngerin Nat lagi, Sarah. Please, please. Duduk dulu bentar. Baru juga nyampe. Jadi gimana? Nah, aku tuh kesini niat aku baik loh. Aku... Aku gak suka ngeliat kamu ngeluntang lantung cari kerja stres kayak gini. Nat, Mendingan aku cari kerjaan baru ya. Daripada harus terima kerjaan dari kamu. Masalah baru yang ada. Jangan tahan aku lagi. Rino! Kamu gak bisa bersikap dingin ke aku terus, Rino. Aku akan bikin kamu berbalik mohon sama aku. Terima kasih. Belum ngantuk enggak. Hmm? Enggak capek. Dari sehari udah ikut papa ke kantor segala macem. Hmm? Enggak ngantuk? Enggak ngantuk ya? Bobo? Hmm? 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 Loh? Kok... Card holder aku kok gak ada sih? Yaudah… kyknya aku naruh di sini, deh! Aduh, dimana ya? CukkD Oh iya, terakhir kali kan ada di jaket. Aduh, mana jaketnya di locker lagi, di locker cafe. Yaudah deh, aku ambil dulu deh. Apa liat-liat, hmm? Udah bagus saya kasih kamu makan. Ayo, makan. Awas kamu Amanda, aku pasti akan sembuh dan bikin perhitungan sama kamu. Ayo makan, daripada kamu nanti mati kelaparan. Usah banget sih disuruh makan. Hai, Nid. Eh Sarah, kebetulan kamu kesini. Kenapa? Ini ada surat untuk kamu. Surat dari siapa? Sarah, tadi ada ibu-ibu yang nitip surat itu, katanya sih mama kamu. Mama aku. Yaudah, makasih ya. Yaudah, aku belum siap. Sarah, mama yakin? Sarah, mama yakin? Surat dari siapa? Mama kangen sama kamu, sayang. Berbulan-bulan mama nyari kamu. Kenapa kamu gak pulang-pulang? Apa kamu gak kangen sama mama dan papa? Ada apa sih sebenarnya, sayang? Pulang ya. Kalau kamu memang belum mau sempat pulang. Senggaknya telpon mama. Mama udah bersihin kamar kamu. Papa dan mama udah nunggu kamu pulang. Kita kumpul lagi ya, kayak dulu. Senggaknya telponanya telponanya telponanya. Siapa, Akbar. Terima kasih telponanya. selamat menikmati